Sawang dan Siti sudah sampai di Taiwan Sesampainya di Taiwan, Siti mendapatkan kabar Ibu Sawang sudah menikah lagi Faisal Soh, seorang aktivis TKI yang pertama kali mengunggah cerita Siti dan Sawang yakni Siti Aisah bisa mengadopsi Sawang Hari ini, Siti Aisah dijadwalkan akan bertemu dengan kakak Sawang Sementara Ibu Sawang kemungkinan besar tidak bisa ditemui Hal ini karena Ibu Sawang sudah menikah dengan pria lain dan sudah memiliki keluarga baru Diketahui ayah Sawang sudah meninggal dunia 2 tahun lalu Setelah meninggal, Sawang tak ada yang mengurus hingga akhirnya dibawa Siti Aisah ke Indonesia Siti Aisah keinginan satu ketemu sama kakaknya Walaupun mungkin 1-2 menit itu saya Oh ya? Siti Aisah kembali Kecinya ada di sini Tapi pas pulang ke Taiwan ini, ketemu dengan kakaknya berarti ya? Ya, begitu saja Ibu, terkait nanti kan tinggal mungkin biayasan kebapak Terus kan kembali, kalau keinginan sendiri seperti apa sih? Kalau tinggal bareng itu di Indonesia atau bagaimana? Ya, keinginannya sih, keluarga di sini berapa? Ya, istinya semoga ya kebawahan Tapi sudah ada obrolan dari keluarga mereka Kemarin katanya sempat butuh komunikasi Belum Itu dari pemerintah Taiwan pun lagi berusaha telepon Terakhir itu pas dia beli tiket ke saya Kasih kita tiket berdua itu kakaknya yang beliin Nah, setelah itu gak ada komunikasi lagi dengan pemerintah mereka Telepon pun belum ada apa Saya pun berusaha telepon, inbox dia Kalau nanti ketika ke Taiwan terus tidak sesuai harapan gitu Sawan ini mungkin Itu gimana lho? Kalau ada upaya keinginan di bawah Yang ini jadi ibu akhirnya Tipis, nanti kan Kalau gak ketemu sama kakaknya berarti saya harus melenakan dia Dari pemerintah sana berarti harus dari izin keluarga Jadi gitu ya Berarti ibu Siti ingin mengatur Tutup diri ibu Siti ya? Salah lalu ya Ini jam berapa pak? Yang katulah 40 Yang mengunakan kakakak Yang ini Jadi dicampingi dari migrasi Karawang Ada Nanti ini sampai keberangkatan kakakak Nanti diceput di sana ada dari perwakilan Indonesia Ada dari KDII Tanah 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 Tidak tinggi dari migrasi juga ada Jadi gaya-gaya Kalau di Taiwan Dini sampai kemana dulu Kita langsung menjelaskan kembali Itu pun saya nanti di dapinya sama KDI KDII Tanah Indonesia yang ada di Taiwan Di sana ada 4 orang yang gaya-gaya Sekarang saya gani Kalau yang kemarin itu saya Tapi setengah 19 saya pulangkan Kalau sekarang saya Rasa nyaman Terima kasih Bapak Udah bantuin kami Kalau nyata Yang terbaik buat anak ini Rasa berat juga ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih.